Juragan 99 kembali jadi sorotan usai disebut dilaporkan ke Barres Krim terkait kasus penipuan. Namun kabar itu segera diluruskan oleh pihak kepolisian. Bos brand kecantikan ini jadi sorotan warganet dalam beberapa hari terakhir lantaran ketahuan melakukan flexing alias pamer harta kekayaan yang ternyata bukan miliknya. Teranyar soal klaim kepemilikan pesawat pribadi yang rupanya tak terbukti. Siapa sebetulnya Juragan 99 ini? Nama aslinya adalah Gilang Widya Permana. Ia pemilik J99 Corp yang menaungi beragam lini bisnis mulai dari properti, manufaktur, hingga transportasi. Ia juga melebarkan sayap bisnis ke arena sepak bola dengan membeli saham klub Arema FC 2021 lalu. Pada gelaran piala AFF 2020, ia memberi bonus 500 juta rupiah kepada tim Nas Indonesia. Meski begitu, banyak warganet menyaksikan kekayaan Gilang dan istrinya bisa dicapai dalam waktu cepat lewat usaha-usahanya itu. Apalagi sejak mencuatnya Indra Kents dan Doni Salmanan yang terjerat kasus penipuan dan pencucian uang. Belakangan muncul pula dugaan yang menyebut semua harta-harta itu sebetulnya milik seorang pebisnis bernama Oni Hendro Adioksono atau KJ Edan. Terima kasih telah menonton!